Selamat datang di WISE Channel, learn and love, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat ya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari soal-soal UTBK yang akan muncul tahun ini ya. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan materi tentang Paragraph Transition, teman-teman. Atau Preceding Following Questions. Nah, apakah itu? Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, nah teman-teman bisa dilihat di sini, Paragraph Transition itu adalah pertanyaan yang fokusnya pada apa yang dibicarakan sebelum atau sesudah teks itu muncul. Oke, bisa dipahami? Nah, ada dua tipe ya. Yang pertama, bentuknya yang Preceding Question. Yang kedua, Following Question. Nah, Preceding itu pertanyaannya fokus pada topik sebelum paragraf awal, teman-teman. Nah, ini kata kuncinya. Ya, kalau Following itu pertanyaan untuk menentukan topik sesudah paragraf akhir. Nah, ya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Nanti kita lihat trik untuk menjawab soal tipe ini. Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah jenis pertanyaan. Preceding and Following Questions. Ya, kalau untuk Preceding atau yang menanyakan sebelum teks ini muncul. Pertanyaannya dimulai dengan kata part preceding the passage. Ya, ini kata kuncinya. Lalu ada the subject of the preceding paragraph. Ya, dan terakhir biasanya what is most likely in the paragraph preceding the passage. Kata kuncinya ada kata preceding. Ya, lalu lanjutannya biasanya ada most likely discuss atau most likely talk about. Ya, kurang lebih seperti itu. Perhatikan polanya. Lalu berikutnya yang following question. Ya, tinggal mengganti kata preced dengan kata follow-nya aja nih teman-teman. Ya, tapi ingat ya. Following the passage. Tolong diingat jenis-jenis pertanyaannya. Supaya mudah mengenali trik dan jawabannya. Oke, lanjut. Nah, untuk strateginya ya. Untuk menjawab preceding question teman-teman hanya tinggal fokus ke kalimat awal saja teman-teman. Nah, ini ya. Jadi fokus aja ke kalimat ini. Misalkan ini kalimat awal ya. First sentence. Setelah kita fokus ke kalimat awal teman-teman tinggal melihat opsi A, B, C, D, dan E yang matching dengan kalimat awal ini. Ya, kita coba tuliskan di sini. Misalkan ini ada opsi A, B, C, D, dan E. Nah, di opsi A, B, C, D ini. Misalkan di teks ini berbicara tentang drugs. Misalkan ya. Nah, cari di opsi A, B, C, D, E, ini yang ada kata drugs juga teman-teman. Ya, biasanya kalau ada kata kunci itu, biasanya itu jawabannya. Ya, jadi teman-teman tanpa harus mengetahui konteks dari cerita pun sebetulnya bisa menjawab dengan teknik ini. Ya, tapi ada kalanya kita perlu membaca juga keseluruhan kalimatnya gitu ya di kalimat pertama ini gitu. Ya, misalkan di sini drugsnya ada di A, misalkan ya. Kata drugs. Maka bisa jadi jawabannya adalah A. Nah, gitu. Untuk following pun sama, teman-teman. Kita tinggal fokus ke kalimat akhir. Ingat ya, kalimat akhir ya. Kalimat akhir, berarti di sini nih. Nah, di kalimat akhir ini, kira-kira redaksi kalimatnya seperti apa? Kita langsung hubungkan dengan opsi A, B, C, D-nya. Fokus dengan opsinya nih. Opsi ini gimana kira-kira? Nah, A, B, C, D, E. Oke, nah, dari sini kira-kira kata apa yang bisa dihubungkan dengan opsi A, B, C, D-nya. Ya, agar lanjutan dari kalimatnya bisa matching di sini, teman-teman. Ya, bisa matching di sini. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kesimpulannya, kalau preceding, fokus ke awal kalimat. Kalau following, fokus ke akhir. Di sini ada soal SBM PTN 2013. Nih, teman-teman. Kita pakai trik yang tadi kita bahas. Untuk soal yang pertama. The paragraph following the passage most likely deals with. Nah, ingat kata kuncinya tadi. The paragraph following the passage. Paragraf yang mengikuti teks. Itu akan berbicara tentang apa? Nah, gitu kan. Berarti triknya tadi, kalau following gimana? Awal atau akhir? Awal? Bukan. Akhir ya. Ingat, following itu artinya yang mengikuti. Berarti kalau yang mengikuti, ya teman-teman tinggal fokus aja ke bagian ini nih. Mana? Nah, ini nih. Water like materials. Nah, seperti itu. Berarti, nah disini kita bisa simpulkan, kira-kira kata kunci yang bisa dihubungkan dengan opsi A, B, C, D, E-nya yang mana? Cari teman-teman disini yang bisa dijadikan kata kunci. Ya. Kata kuncinya kan disini ngomongin tentang many different liquids. Liquids berarti ya ini ya. Nah, berarti cari yang ada kata liquids atau materials, atau water like materials. Nah, coba cek disini. Ada nggak disini? Nah, ternyata di opsi A, B, C, D, E-nya yang ada itu, yang cek disini nih. Ada kata liquids kan? Walaupun tidak ada gases-nya, tapi bisa dipastikan karena sudah ada kata liquids. So, you'd better choose this answer. Nah, itu jawabannya. Yang lain, tidak relevan ya. Tidak pas. Karena jauh dari pembahasan di kalimat akhir ini. Oke, seperti itu. Mudah ya? Soal SBM PTN, lewat. Oke. Bagus. Berikutnya. The paragraph preceding the passage most likely deals with. Nah, ini pertanyaannya tentang apa nih? Coba dilihat. Ya. The paragraph preceding the passage. Nah, kata kuncinya ada kata preceding. Kalau preceding tadi fokusnya gimana? Nah, ke kalimat awal. Kebalikannya dari kata following. So, we just only need to read the first sentence. Kita baca aja di kalimat ini. Nah. Everyone likes to group things. Berarti cari kata kunci yang bisa dihubungkan dengan kata Everyone likes to group things. Nah, kalau kita lihat di sini kan kata kuncinya To group things ya. Betul? Nah, ini nih. Setiap orang suka mengomongkan sesuatu. Berarti yang ada group things-nya nih. Kira-kira yang mana nih? Coba kita lihat. Nah, di sini. How zoologies classify things. Zoologies classify things. Ini ada mungkin ya. Things-nya ada di sini. Oke. Bisa mungkin berarti ya. Yang B. Nah, tidak ada. Ini salah nih. Ya. Harus yakin teman-teman. Yang C. Juga apalagi. Study of language. Ya. Tidak dibahas di kalimat awal ini. Walaupun lanjutannya ada kata language. Tidak nyambung tapi ya. Berikutnya, language students group. Juga sama ya. Tidak dibahas di awal. Hanya lanjutan saja ini. Dan terakhir, the importance of grouping things. Nah, ini kata kunci lihat. Ada group. Ada things. Mirip dengan yang ada di sini. Ya. Jadi di kalimat awal ini. Redaksinya setiap orang suka mengelompokkan sesuatu. Berarti. Prequel-nya atau cerita awalnya kurang lebih membicarakan tentang itu. Tentang mungkin pentingnya mengelompokkan sesuatu. Seperti yang tercantum di sini. Oke. Kalau yang lainnya tidak pas ya. Ini juga yang A. How zoologist classify things. Ini tidak dibahas tentang zoologistnya. Ya. Oke. Jadi salah ini nih. Zoologist itu ada di kalimat. Nah, lanjutan nih. Supporting ideanya. Oke. Kita sepakat di sini. Jawabannya adalah ini. Oke. Good. Ya. Cukup jelas ya berikutnya. Kita coba. Wow. Soal SIMAK UI ini barangkali teman-teman ya. Ya. Betul. Ini soal SIMAK tahun 2016. Nah. Coba teman-teman di sini. Fokus. Melihat ke soalnya ya teman-teman. Kita coba. Analisis di sini ya. Nah. Oke. Supaya mudah soalnya kayak gini. Pertanyaan pertama. The paragraph which precedes. Nah. Precedes itu berarti yang sebelumnya tadi. Paragraf sebelumnya kira-kira membicarakan apa gitu kan. Kalau precedes berarti kata kuncinya kita harus fokus ke kalimat awal. Nah. Berarti ini yang harus dibaca sama teman-teman nih. Yuk kita analisis ya. Ini ngomongin tentang masyarakat Eropa di abad ke-18. Itu seperti piramida yang melebar gitu ya. Oke. Berarti ini ngomongin tentang apa ya. Masyarakat di Eropa. Berarti kata kuncinya yang ada masyarakat di Eropa aja ya. Lalu di sini dengan sedikit sekali para bangsawan ya. Lovelity itu bangsawan yang ada di atas. Dan banyak sekali para petani gitu ya. Istilahnya di golongan bawah. Oke. Jadi ini tuh membicarakan tentang apa sih. Kayak strata sosial ya. Yang di atas itu orang yang kaya bangsawan ya. Yang di bawah itu yang paling banyak itu adalah gorongan para petani. Ya. Nah ini bisa dipastikan ngomongin tentang strata sosial atau kelompok masyarakat. Nah kemungkinan besar sebelumnya di sini ya. Itu membicarakan tentang itu. Kemungkinan. Berarti mana yang pas di sini. Kalau ngomongin tentang A. European Lower Nobles. Ini kurang pas ya. Wealthy people in Germany juga enggak. Family disputes in Europe juga enggak. Social class in European society. Nah ini mungkin. Karena ada kata kunci ininya nih. European society-nya. So this one is acceptable. Yang A social problem. That's not the answer I guess. Ya. Jadi jawabannya udah pasti ini adalah. D ya teman-teman ya. Sepakat ya. Oke. So let's choose the answer D here. Oke. Good. Gampang ya ternyata ya. Soal simak ya. Kalau kayak gini ya. Berikutnya pertanyaan tentang topik nih. Tapi bukan topik yang dibahas di sini ya. Topik yang mengikuti paragraf. Nah artinya lanjutan dari teks ini. Nah berarti topik yang dibahas di sini itu apa nih kira-kira. Nah titik-titik. Ya udah berarti kata kuncinya tadi. Lihat aja kata sesudah. Ya atau kata terakhirnya nih. Nah. Sampai sini aja. Coba lihat dan cari kata kunci yang bisa dihubungkan dengan opsi ABCDE-nya. Yang A. Description on courts of German principalities. Ada gak di sini? Ada ya. Ada kata German principalities. Principalities. Disini sudah tercantum. Nah ini nih. Ups. Merah lagi. Nah ini ya. Lalu apa lagi ya. Courts-nya kali ya. Ini ada di sini ya di opsi A nih. Courts. German principalities. Ini udah nyambung nih. Kalau yang B. How European society developed in 18th century. Ini gak dibahas ya di paragraf akhir ya. Kalimat akhirnya maksudnya. Ini enggak. Yang C juga enggak. Ini juga enggak. Social peak of European society. Enggak. Yaudah jawabannya udah jelas ini. Ya teman-teman. The answer goes to A. Itu mudah ya. Oke berikutnya ke soal. Nah ini soal apa nih. Soal SPMPTN tahun 2019. Oke ini tantangan kita nih yang terakhir ya. Kita baca dulu kalimatnya ya. The paragraph following the passage will most likely deal with. Nah katanya sudah jelas di sini ya. Will most likely deal with. The paragraph following the passage will most likely deal with. Paragraf yang mengikuti teks. Nah kalau yang mengikuti berarti awal atau akhir tadi. Di akhir ya. Good. So we just only need to read this one. Nah gitu. Ya lalu kita coba hubungkan ya kata kunci yang ada di kalimat akhir ini dengan opsi ABCD-nya. Tapi kita perlu baca juga sebetulnya ya. Supaya bisa paham nih maksudnya apa. Ini kan ngomongin di kalimat akhir ini. The social pressure ya. Tekanan sosial. Yang menempatkan kaum wanita ya. Itu udah menjadi bagian dari kebudayaan selama bertahun-tahun. Dan itu diperkuat oleh social media. Berarti ini ngomongin tentang tekanan sosial ini ya. Social pressure for women. Especially young women katanya di sini. Nah berarti kita bisa simpulkan ini ngomongin tentang social pressure ya teman-teman ya. Sepakat ya berarti ini jawabannya. Kira-kira yang mana nih. Social pressure. Yang ada social pressure berarti yang mana. Nah ada opsi B nih teman-teman nih. Kalau yang lainnya sepertinya kurang pas ya teman-teman ya. Perhatikan di sini ada social pressure. Yang lainnya nggak ada kan. Di kalimat akhir itu. Kemudian ada kata has been part of the culture juga. Kalau dilihat kata kunci yang paling banyak itu. Sudah lengkap. Social media walaupun di sini ada ya. Berarti bisa dipastikan jawabannya B teman-teman seperti itu ya. Sekali lagi kalau ada tipe-tipe soalan seperti ini. Fokus ke pertanyaannya. Lihat apakah preceding atau following. Seperti itu ya. Dan ini penutup untuk pembelajaran hari ini ya. Dari Leonardo DiCaprio. He said that you may see me struggle but you will never see me quit. Artinya teman-teman jangan pernah berhenti berusaha. Don't give up. So guys I'll see you again next time. Semoga teman-teman tetap semangat dan menyimak materi selanjutnya. Okay I'll see you soon. Bye bye.